Berkaitan dengan marahnya pemberitaan terkait dengan perlaksanaan paski beratah kemarin. Untuk itu, kami dari UMAS berkaitan fasilitasi, teman-teman, dia untuk berkaitan siap itu dengan perlaksanaan teksis kegiatan paski beratah itu yaitu dinas pendidikan, kemudian dan olahraga. Hari ini, Ibu Kadis sementara di luar, jadi kami ingin fasilitasi, teman-teman, melakukan telekonfres dengan Ibu Kadis. Kami sudah siapkan fasilitasi di alpun sederhana, yang penting kita bisa bicara langsung dengan Ibu Kadis, teknis apa yang ini berkaitan terkait dengan perlaksanaan paski beratah kemarin. Di teman-teman, amulah inas pendidikan, di sini sudah berkumpul teman-teman media, kuruan media di luar, planifikasi terkait pengelolaan kegiatan paski beratah kami, seperti itu ya. Jadi kami ingin memberikan kesempatan ke teman-teman media, mungkin kita lakukan telekonfres hari ini, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung di alamat pagi ini, seperti perlaksanaan kita, teman-teman media di luar. Tapi, Kak, di mana, di buka di sini, Kak? Di luar, Kak? Oh, bisa diagendakan ulang? Di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, di Bandung. Saya kira di luar. Iya. Tapi, Kak, teman-teman media di luar, kita di ceritakan dulu bagaimana sistem pelaksanaan selamat menikmati di luar, Kak? Silahkan, Bu, silahkan, Bu. Peng anggaranya bagaimana kegiatannya itu, Bu? Oh, iya. Memang itu anggaran pasti beratah untuk tahun 2016. Jadi, 17 ini, itu memang berbeda dengan tahun kemarin. Anggarannya memang hanya sekitar 269 juta, lebih. disermakan, karena pertama, kita menganggap bahwa Bisa Bupaten tidak lagi melaksanakan apa namanya, teleksi pasti beratah, karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pelimpahan tunai, menikmati, mahat, dan indonesia, maka waktu itu bisa memang ditemanggapkan untuk teleksi pasti beratah. kita hanya menganggarkan di tabur bagian pelatihan seperti ini. sejelas kami pegang bersama teman-teman media ada biaya transport senilai 140 ribu, Bu. Sementara anak-anak pengakuannya masih baru menerima 100 ribu, tentu masih ada selisih 40 ribu, Bu. Bagaimana penjelasan tentang itu, Bu? Eh, begini, saya tadi bicara-bicara, saya sudah konfirmasi ke teknisnya, kepala bidangnya, saya sudah menerima kasih. Memang tidak ada 100 ribu, tapi yang ada 140 ribu, yang dikasih itu anak-anak 140 ribu, kemudian menurutnya 40 ribu, berarti itu kan menjadi pertanyaan bagi kami. Ini apa, apa tidak salah kalau kita yang menganggarkan? Sementara tanggung jawabnya sudah berada di provinsi. Secara penjabaran, penjabaran daripada undang-undang tersebut belum ada yang menyatakan secara eksplisif mengenai ini, Paski Beraka. Tadi kan mencari mengenai wawonan terhadap SMA, waktu mencari secara keseluruhan menurut kami pasal itu. Setelah diskusi bersama antara Pak Buda dan kami, belum ada yang bisa menyimpulkan. Akhirnya saya Pak pada saat itu berkesimpulan bahwa mungkin ada baiknya kalau saya menyimpan sedikit dana untuk ambil kembali dan antisipasi, jika lo ke depannya misalnya ternyata Paski Beraka masih berada dalam tanggung jawab kami. Di tiap-tiap kecewatan, pada tahun ini kami kami tepatkan di tiga lokasi, Mangungju, yang bertempat di Stadion Sampaga, dan Kelupu. Dan yang gananya antisipasi, antisipatif, maka pada saat itu saya memasukkan ini saja Pak, pelatihannya. Jadi antara selisih tidak ada pada saat itu, Rp150 sekian, Rp152 juta. Jadi yang kami tidak punya, inilah yang kami maksimalkan, Rp269 juta untuk keseluruhan hitam kegiatan. Itu Pak, seleksi itu 100 orang kita kasih makan, Pak. Selama? Selama tiap-tiap reseleksi, belum panikiannya, pokoknya hitam keanggarannya itu Rp150 juta, Pak. Karena alokasi anggaran yang tersedia, karena yang kemarin yang seperti saya sampaikan tadi Pak, antisipat itu sepatnya, sehingga yang ada saja kami maksimalkan. Kami memasukkan keperbaikan lagi sudah tidak bisa, karena kegiatan yang sudah berjalan, tidak bisa dianggarkan di belakang. Terima kasih. Terima kasih.